Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, borok dibuka Ini satu berita yang mengejutkan Datang dari Adi Armando Yang membongkar sumber dana simpatisan ganjar Katanya itu berasal dari lembaga negara Tiga huruf Tiga huruf itu bisa jadi singkatan pemirsa Lalu mereka ini disebut apa dong? Bajing, bajingan, bajingan tolol Atau pejuang NKRI harga mati Ini saya kira Satu komentar, satu pernyataan dari Adi Armando Pada akhirnya menguliti Simpatisan-simpatisan ganjar yang sok-sokan NKRI harga mati Ternyata mereka ini malah Apa ya Memanipulasi lembaga-lembaga negara Tapi kan gak mungkin mereka itu berani bisa melakukan itu Kalau tidak diberikan otorisasi Dari para penguasa itu sendiri Nah inilah borok-borok yang sudah mulai dibongkar oleh Adi Armando Jadi perpisahannya dengan Deni Sirgar Kalau sudah seperti ini Kayaknya memang serius ya Berantem sendiri Kalau dalam bahasa cerita Jawa itu pemirsa Hono coroko Ada relawan Datan sawolo pada berkelai sendiri Dan akhirnya Mogo botongo Saling membunuh diantara mereka sendiri Hono coroko Doto sawolo Podo joyonyo Mogo botongo Mereka ini orang-orang yang punya kemampuan semua Tapi karena seimbang Dan menggunakan senjata yang saling mematikan Pada akhirnya Mogo botongo Ya apa Jadi Bangke Bangke Semua Ya inilah yang kayaknya Segera terjadi Dan mungkin juga nanti itu akan ada Berbalasnya Tetapi Apa Pernyataan dari Adi Armando ini Sangat mengejutkan Pemirsa Ya inilah Dampak dari Ketika Para relawan Para baser ini Mengikuti bos Dan bosnya putar haluan Ya Jadi putar laluan Ya Bagian yang paling bawah itu Geraknya Menghantam sana-sini Sama seperti Bandulum jam itu Ya Bergerak sedikit aja Yang paling bawah itu Pasti akan Geraknya Lebih kencang Ya Ini dikemukakan oleh Adi Armando Ya kita sebagai umat Islam Ya Tau lah Betapa Ngerinya Kalau mereka saling Apa namanya Saling menusuk Dengan pernyataan-pernyataan begini Kira-kira ini ya Pemirsa Para basernya Atau relawan-relawan Ganjar Pranowo ini Berani gak Membantah Pernyataan Adi Armando ini Ya Dan kalau misalnya Saling tuduh Kemudian Diangkat sampai ke Pengadilan Gimana penyelesaiannya itu Memang Ya Ketika Denisi Rekar Atau siapa itu Membuat Apa namanya Film apa-apa itu Semuanya datang itu Mungkin Dananya dari sana Dan Masa dana dari Denisi Rekar Orang mau Ngerengek aja Jadi Komisaris Gak jadi-jadi Nah Ini Pemirsa Luar biasa Ya Kader Partai Solidaritas Indonesia Jadi Kader Partai Solidaritas Indonesia Bahkan Partai Solidaritas Indonesia ini Tampaknya Akan juga Menjadi Senjata Untuk Melumpuhkan Relawan-relawan Ganjar Pranowo Perang Habis-habisan Antara Jokowi Dengan Megawati Sampai Nanti Mungkin Kalau PDIB Mengatakan Udah deh Aku menyerah Saja kalah Aku ikut Mau diapain Gitu ya Syukur-syukur Kalau Puan Mau dijadikan Jawa Pres Nah Kalau sudah gitu ya Mungkin lain Hitung-hitungannya Tapi Sekarang ini Sedang Sengit-sengitnya Ya Peperangan Dalam tanda kutip Di sini Adi Armando Dan kita yakin Bahwa Adi Armando Merilis berita Seperti ini Pastilah Sepengetahuan Dengan Bos-bosnya Sepengetahuan Dengan Partai Solidaritas Indonesia Bahkan bisa jadi Suruh Oleh Jokowi Bisa jadi Bisa jadi juga Enggak Ya Ini Kadir Partai Solidaritas Indonesia Adi Armando Kembali Mengejutkan Publik Ya Kali ini Dirinya Membongkar Sumber dana Yang Membiayai Mantan Kelompoknya Dalam YOTV Ya Ini Buntut serangan Mereka Terhadap PSI Jadi Ketika diserang Balik menyerang Ya Sudah Ya Luar biasa Ade Sebelum Sebelumnya Telah keluar Dari kelompok Atau Berhubungan Dengan Mas Jopre CS Ia mengatakan Bahwa dirinya Beberapa Waktu lalu Diminta Untuk Menghentikan Kritikannya Dan hal itu Tak sesuai Dengan prinsipnya Sebagai Politikus Dan lebih Memilih Keluar Dari Lingkaran itu Jadi Di Apa Di Cokro TV Dia berhenti Katanya Karena Cokro TV Tidak boleh lagi Kritik PDIB Dan kritik Gencer Itu Memang Agak Agak berbahaya Memang Kalau Ade Ini kan Di kalangan Mereka ini Otaknya yang Paling Encer Karena Sudah kejeduk Jadi Otaknya Agak Encer Jadi Dibanding Yang lain-lain Enceran Memang Ade Armando Nah Kalau Ade Armando Mengkritik Orang dalam Remuk Semua Sudah Ya Tetapi Karena Dilarang Akhirnya Dia Hengkang Ya Versi lain Dikatakan Ade Armando Ditendang Dari Cokro TV Terserah Deh Yang Ada Sekarang ini Adalah Berita yang Mengejutkan Ya Bongkar Borok Nah Politikus ini Rupanya Berang Dengan Serangan Untuk PSI Akhirnya Ia Membongkar Sumber Dana Yang Dipakai Oleh Kawan-kawan Namanya Itu Ia Ia Mengikuti Mengaku Mereka Dibiayi Oleh Lembaga Negara Ya Dana Mereka Diperoleh Dari Lembaga Negara Tegasnya Seperti Dilansir Oleh Akun Medsosnya Pribadi Ade Armando 61 Ya 61 ini Bisa jadi Dia kelahiran Tahun 61 Jadi Sudah Sangat tua Juga Ya Mengatakan Lembaga tersebut Bir Inisial Tiga Huruf Dan Dekat Dengan Ketua Partai Tertentu Nah Ini Menjadi Kontroversi Tersendiri Mengingat Kelompok tersebut Juga merupakan Simpatisan Dari Ganjar Pranowo Ya Singkatannya Tiga huruf Ketua Lembaga ini Dekat dengan Ketua Partai Tertentu Boleh Enggak Ya Uang Rakyat Dipakai Untuk Menghabisi Sebuah Parpol Jelasnya Wah Ini sih Ketebak Semua Pemirsa Direkturnya Atau Bosnya Lembaga Negara Yang Dekat Dengan Partai Tertentu Itu Bahkan Kabarnya Yang Bisa Membangunkan Tidurnya Tapi Enggak Tau Nah Sekarang Ini Belum Ada Tanggapan Dari Mas Pre Maupun YTV Terkait Hal Ini Baik Katanya Dengan Sumber Dana Maupun Dengan Implikasi Dari Pernyataan Ade Armando Tetapi Pernyataan Ade Armando Ini Sangat Berani Dan Bisa Merupakan Serangan Yang Mematikan Dan Jika Kemudian Dibalas Juga Dengan Serangan Yang Mematikan Maka Dua-duanya Dalam Kontek Bahasa Jawanya Sama Artinya Dengan Mogo Botongo Semua-semuanya Jadi Batang Jadi Bangke Gak Papa Rakyat Gak Rugi Bila itu Fik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum